selamat menikmati selamat menikmati Tentang kondisi ketika fi'il madhari itu dinasabkan. Dan itu terjadi ketika masuk salah satu dari empat huruf. Dia adalah lan, wakai, wa'idhan, wa'an. Dan beliau pengarang rahimahullah memulai pembicaraan tentang lan. Karena lan ini selalu menunjukkan makna nasab. Ini menasabkan fi'il mubarak. Di khilafi'il mawakim. Menyebutkan lan, dan yang terakhir beliau tutup dengan pembicaraan tentang an. Karena panjangnya pembicaraan atau pembahasan di dalamnya. Lanjut. Next. Ini menunjukkan makna penafian. Dan menunjukkan istikbal. Makna yang akan datang. Bila ikisi pembicaraan. Bila ikisi pembicaraan bahwa. Mereka. Terima kasih. 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 Dan ini adalah janji dari orang tersebut. Jadi ini merupakan janji dari orang tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak menolong orang-orang mujrim. Sebagai balasan dari nikmat yang didapatkan dari Allah. Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, mulaiya murakabatun min la'an. La'an ya. Di situ apa? La'an. Nah, la'an ya. Kalau kita punya antara la'an, itu salah satu. La'an. Kemudian dihapus Hamzah untuk meringankan. Kemudian juga alifnya dibuang karena bertemui dua sukun. Al-Khalil mengatakan, lan itu dari kata la'an. Nah, wala asluha la. La, asalnya adalah la. Menjadi kata lan. Dan tidak pula lan itu asalnya dari kata la. Setelah itu diganti menjadi nun. Alifnya diganti menjadi nun. Silahkan al-Farra. Perbeda dengan menyelsihi al-Farra. Faham, Ikhwan? Al-Khalil mengatakan lan itu dari kata la'an. Al-Farra mengatakan enggak lan itu dari kata la. Kemudian lam alif. Alifnya itu diganti menjadi nun. Terus dibantah semua oleh Ibn Hisham. Rahimahullah ta'ala. Nah, berikutnya kita ambil satu lagi. Al-Farra. Kalau dia masdariyah. Menduduki posisi an. Dan itu dengan makna an. Kayi ini bisa menasop dengan makna an. Dan maknaan ini bisa terjadi pada kayi. Kalau masuk padanya al-lam. Lafdhan. Kakaulihi ta'ala. Secara lafad seperti firman Allah. Likai tak saw. Berarti kan kayi di situ ada kemasukan lam. Ya kan? Atau likayilah yakunu alel-muminu harajun. Berarti kan likayilah. Kayi di situ. Awalnya ada lam. Jadi kayi di situ bermakna an. Masdariyah. Kayi masdariyah. Jadi syaratnya harus apa? Ada lam di situ. Lamnya dikasrah. Itu lafad. Syarat lafad. Atau takdiron. Atau lamnya itu. Masuk secara takdir. Ini sudah pernah kita bahas ya. Di jurumian dahulu. Kayaknya kalau Antum gak pernah belajar jurumian. Bingung sendiri nanti. Oleh karena itu. Belajar itu harus berjenjang. Gak bisa langsung naik. Buta bahasa harap. Gak tahu. Gak ngerti. Tiba-tiba belajar kotor nada. Ya stres lah. Gak bisa memahami dia nantinya. Dan ini ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang buru-buru. Terburu-buru belajar. Pengennya langsung cepat. Dan instan. Padahal. Belajar itu butuh. Butuh waktu. Butuh kesabaran. Tidak boleh langsung instan. Saib. Atau lamnya itu. Datang pada kai. Masuk pada kai. Nah. Secara takdir. Nahu contoh. Jik tuka kai tukrimani. Jadi sebenarnya ada lam disitu. Jik tuka li kai. Li kai tukrimani. Iza qoddarta annal asla li kai. Kalau engkau mentakdirkan. Perkirakan disitu ada. Ada lam disitu. Kalau engkau takdirkan. Ada lam disitu. Maka kainya menjadi huruf jar. Biman zilatil lam. Ya. Mendeliki posisi lam. Fiddi lalat yarat ta'lil. Yang menunjukkan pada makna ta'lil. Ya. Penyebab. Maka anat an mutmarotan ba'daha idmaran laziman. Dan. An disini. Jadi. An mutmarah. Setelahnya. Idmaran laziman. Dengan harus disembunyikan. Ya. Yang lazim. Penyembunyian. Yang lazim. Harus disembunyikan. Nah. Masya Allah ta'ala. Baik. Ini sudah kita bahas dulu. Waktu di. Apa namanya. Di Matanjurumiyah. Di kai itu. Ya. Ada lam. Ada lam. Sebenarnya. Lam. Lam mukai namanya. Lam. Lam inilah yang. Yang menasok sebenarnya. Ya. Baik lamnya itu ada disitu. Secara wawahir. Atau secara. Secara takdir. Nah. Bagaimana kita tahu. Secara takdir atau tidak. Ya. Tergantung liat. Orang yang membacanya. Nah. Ya. Kalau kita tidak mentakdirkan. Ada. Lam disitu. Nah. Berarti. Kayanya menjadi penasok. Ya. Mendeliki posisi lam. Mendeliki posisi lam. Lam utaalil. Ya. Lam utaalil. Dan nanti. Dinasokkan. Sebabnya kenapa? Ya. Karena adanya. An mudmarah. Wujuban. An mudmarah. Wujuban. Nah. Wallahu'ala. Sampai disini ada yang ingin bertanya. Prodol. 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 Yang menanya-nanya istilahkan. Mohd. Bersambung. Yang ini, yang sebelum lan itu, Zed. Yang hal layak yakumu lianalisma layakongu pada hurufi tahdid. Itu, Zed. Maksudnya apa ya, Zed? Li'analisma. Jadi, beliau itu sedang menjelaskan tentang posisi fi'il mudari. Posisi fi'il mudari. Itu ada sebelumnya. Hal putih tahdid itu tawaran. Penawaran. Berarti itu kan membantah pendapat Kasori Yun yang mengatakan bahwasannya kenapa alasan profanya fi'il mudari. Karena menempati tempatnya Isim dibantah dengan itu ya, Zed? Dengan harfu tahdid yang hal layakumu. Harfu tahdidnya itu berarti yang hal layak itu, Zed. Maksudnya, Zed? Iya, harfu tahdid itu tidak hal layak. Nah, Zed. Sukron, Zed. Ini, Afwan. Apakah dia Tidak berdiri? Ini tawaran yang sifatnya lebih menganjurkan ya. Beliau ingin membantah ucapannya Ucapannya Basri Yun Ahli Nahu Ahli Nahu Di Basrah Nah Itu di atas yang sudah disebutkan ya Sebelumnya Nah, Maksud, Zed. Nah Kata beliau Wakal al-Basri Yun Wakal al-Basri Yun Ahli Nahu dari Basrah Orang-orang Basri Yun Mengatakan Hululuhu mahalal isim Kenapa fi'il mudari itu bisa marfu Karena Dia Menduduki Posisi Isim Nah Dibantahlah Dibantahlah oleh Oleh siapa? Pengarang rahimahullah ta'ala Enggak Itu bukan Bukan Merofaknya itu bukan karena dia Menduduki posisi isim Nah Beliau bawakanlah contoh Halla Yakumu Halla Yakumu Berarti Yakumu Di situ Marfu Ya Marfu Dan marfuknya itu Didahuli oleh Halla Bila jelaskan lagi Ya Ini menunjukkan kepada kita Yakumu Di situ Marfuknya Marfuknya bukan karena Tidak boleh kita katakan Marfuknya karena Dia menduduki posisi isim Kenapa? Karena isim Tidak mungkin Datang setelah Adanya Halla Makanya Bila jelaskan di situ Liannal isma Laya Kau Bada Huruf Tahdit Halakan Huruf Tahdit Isim Tidak mungkin datang setelah huruf Tahdit Nah Jadi Intinya beliau ingin bantah Kalau begitu Pendapatnya Kaum Basriyun Yang mengatakan Marfuknya Fiil Mutari di situ Karena menduduki posisi isim Itu salah Fahim Tung Insya Allah Warah 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 Kan beliau Ya Dia menyebutkan Seperti Saya bahas ya Jadi Mereka 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 berselisih Mereka sepakat Kalau Fiil Mutari itu Tidak ada Penasok Tidak ada penjazam Mereka sepakat Semua sepakat Berarti Fiil Mutari itu Marfuk Cuman mereka berselisih Apa penyebab Marfuknya Kenapa kita katakan Dia marfuk Apa yang membuatnya Marfuk Maksudnya Apa Rafi'nya apa Rafi'nya apa Alias Faktornya apa Disebutkan Sebagai Sebagai Yang kita bahas Marenan Ada yang mengatakan Dia marfuk Karena Bersendirinya Dia Atau Bebasnya Kosongnya Dia dari penasok Dan penjazam Ini pendapat yang sahih Makanya kita Kemarin Belajar Iyrop Hilmutari Marfuk Ditajar Rudihi Minan Nasibi Waljazim Nah Setelah itu Beli sebutkan Pendapat-pendapat Yang lain Di antara Pendapat yang lain Itu adalah Pendapat Basriyun Yang mengatakan Bahwasanya Yang marfuk Itu Karena Dia Menduduki Posisi Isim Nah Dibantalah oleh Pengarang Pengarang Mengatakan Enggak Enggak Mungkin Karena Contoh nih Ada contoh Hallah Yakumu Hallah Yakumu Itu film motoriknya Marfuk juga Kalau kita katakan Marfuknya Karena menduduki Posisi Isim Isim Gak ada isim Yang datang setelah Huruf Tahdit Ini menunjukkan Kepada kita Bahwasanya Menunjukkan Kepada kita Bahwasanya Marfuknya Fiil motorik Disitu Bukan karena Menduduki Posisi isim Karena isim Gak ada yang datang Setelah Harfut Tahdit Fahim Fahim Tosat Insyaallah Marfuk Kalau tidak lagi Kita cukupkan Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Memohon Dan Minta kepada Allah Semua Allah Berikan Taufik Kepada kita Semua Istiqam Atas agamanya Istiqam Dalam Agamanya Dan Semua Dalam Surganya Semua Allah Kumpulkan Kita Di Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wa Barakallahu Fikam Assalamualaikum Wabarakatuh